Intro Tes-tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan mereview dan juga memodifikasi Add-on Adiputro JetBus 3 SHD Single Glass Kino RM280 Untuk mod JetBus 3 SHD Pack editan Mas Valen Alif Dan rencananya nanti saya akan melakukan kegiatan tersebut Di sebuah bengkel yang terdapat di map Jare versi terbaru Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Sekim Pro Nah oke sekarang ini saya sudah masuk ke dalam dealer Dan yuk langsung aja kita review dan modifikasi Add-on Adiputro JetBus 3 SHD Single Glass Kino RM280 editannya Mas Rian alias Nair Project Tapi sebelum itu kita intermezzo dulu ya Kita bakal intip ada sasis apa aja Yang terdapat di mod Add-on Adiputro JetBus 3 SHD Pack editannya Mas Valen Alif Yang pertama tentunya disini ada sasis Hino RK8 dan ada 2 varian Ya ini varian wiper bawah dan juga varian wiper atas Lanjut disini ada sasis premium ya ini Mercedes-Benz O500RS Mercedes-Benz O500R F2542 Scania K360iB Opticruise Scania K410iB Opticruise Dan terakhir ada sasis Volvo B11R 430 Yang kesemua sasis tersebut dibuatkan bodi Adiputro JetBus 3 SHD Tanpa adanya bodi JetBus 3 MHD dan JetBus 3 UHD Sebenernya Mas Valen Alif tuh mempunyai mod editan JetBus 3 SDD Tapi karena saya tidak mempunyai mod tersebut jadi ya mohon maaf banget ya Saya tidak bisa membuatkan video reviewnya untuk kalian Ya intinya sih kesemua sasis yang tadi saya sebutkan itu adalah sasis bawaan Dari mod JetBus 3 editannya Mas Valen Alif Yang rilis pertama kali sekitar 2 tahun yang lalu Akan tetapi kalau misalkan kalian membeli add-on dari Mas Rian Tentunya disini akan ada 1 sasis tambahan Ya ini Hino RM280 Yang semulanya hanya ada di varian bodi JetBus 3 SHD Double Glass Sekarang rilis versi terbaru dan ada varian bodi JetBus 3 SHD Single Glass Nah sebelum kita review dan modifikasi varian SHD Single Glassnya ini Kita intip dulu ya ada livery apa aja yang terdapat Di varian JetBus 3 SHD Double Glass Meskipun sebenernya saya sudah pernah buat video review varian bodi ini Oke langsung aja disini yang pertama ada livery bis efisiensi E415 Yang mana ini merupakan unit Hino RM280 pertama di Indonesia Lanjut disini ada livery bis Gunung Harta Denpasar alias GH Merah Ada Nopole 7134 7135 7138 Dan terakhir 7148 Lanjut disini ada livery bis pariwisata PHD Trans Ada tiga ya Ada yang nickname-nya Booster Kemudian Firebird Dan yang terakhir Rangers Kemudian lanjut lagi disini ada livery bis pariwisata SJL Pustar Bus Juga sama-sama ada tiga Dengan nomor bodi 01XR, 02XR, dan 03XR Terakhir disini ada livery bis TV di batch 1 pintu belakang Dan batch 2 pintu tengah Nah jadi itulah dia ke semua livery yang terdapat di varian bodi Adiputro JetBus 3 SHD Double Glass Hino RM280 Nah sekarang yuk kita kembali fokus ke tujuan semula di video kali ini Yang ini mereview dan memodifikasi varian JetBus 3 SHD Single Glass Tapi sebelum itu izinkan saya memasang beberapa aksesoris perintilan terlebih dahulu ya Karena kalau langsung kita cek livery-nya Kemudian langsung modifikasi Takutnya jadi nggak menarik videonya Jadi izinkan saya memasang beberapa aksesoris perintilan Seperti mengganti model spionnya Karena kalau kalian nge Ini tuh spion varian bodi SHD Nih lihat ya Tulisannya itu spion SHD Harus kita ganti ke spion single glass Hino RM Biar bentuknya lebih presisi lagi Kemudian disini mau saya pasangkan aksesori speaker nih Dekat pintu kanan kiri Dan berhubung nanti saya akan memodifikasi unit bis yang memiliki sekat Itu artinya disini langsung aja kita pasangkan sekat penumpang Yang modelnya seperti itu Dan disini juga kita ganti kursi drivernya Dengan menggunakan kursi sparko seperti itu Lanjut untuk kaca filmnya ini masih yang model terang Kita ganti ke 80% Biar gelap sekalian Kemudian selendangnya seperti biasa Kita menggunakan selendang Jetbus 3 Voyager Old Version Maaf ya tadi mau batuk Kemudian lanjut lagi Di sebelah sininya saya pasangkan emblem atau logo Adi Putro Kemudian di sebelah sininya ada slot untuk memasang aksesoris Entah itu mau pakai handle, kunci, atau menempatkan si tangki BBM Untuk di video kali ini saya mau pakai yang modelnya handle full plus tangki sebelah kiri ya Kemudian disini kita pasangkan juga aksesori kepet roda depan belakang seperti ini Kemudian lanjut ke bagian belakang ya Di bagian belakang ini ada beberapa hal Eh sorry kok beberapa hal Beberapa part yang mau saya pasang Seperti mafter Kita pasang yang model trapezium custom 4 corong Dan juga disini saya improve dengan menggunakan scotlet berwarna hitam Lanjut di sebelah atasnya Ini mau saya pasangkan aksesori Eh sorry bukan itu tapi yang ini Nah ini kita pasangkan aksesoris kipas Jumlahnya ada 2 ya Yang diletakkan di bagian kanan dan tentunya di bagian kiri Nah sekarang ini bisnya sudah selesai dipasangkan aksesoris perintilan Sorry kalau agak sedikit lama Dan sekarang yuk langsung kita cek ada livery apa aja Yang terdapat di bodi Adi Putro Jetbus 3 SHD Single Glass Editanya Mas Rian ini Yang pertama disini ada livery bis hayalan Yakni Budiman jurusan Tasik Semarang Lanjut ada livery bis efisiensi Ada yang warna kuning biru dan juga kuning hijau Lanjut disini ada livery bis Garudamas Ada 2 ya Ada yang nickname-nya Toiron Ababil Dan juga ada yang nickname-nya Netral Lanjut disini ada livery bis Palala Yang tidak memiliki nickname Tapi nomornya ini ya Palala E07 Ada livery bis Pangeran Siliwangi versi Mas Adeko Aji Pangeran Siliwangi versi Mas Rizky Bayi Haki Lanjut ada livery bis Sinarjaya Nomor 94 RE Dan ada 4 livery bis Suburjaya Yakni Buitenzor, Pullman, Quattro, dan yang terakhir Sexy Bus Dan kemudian disini ada livery bis yang belakang ini banyak banget kalian request Yakni Sumatra Express 97 alias Sumek 97 Dan ada 3 livery Ada yang nickname-nya British Macau Catalina Macau Dan Martinique Macau Lanjut ada livery bis Surya Putra Kemudian ada beberapa livery bis Tunas Antar Nusa Muda ya Ada yang nickname-nya Birugo Kampago Garage 5P Dan Manggopo Nickname-nya unik-unik ya Kalian tau gak sih nickname-nya bis tamu wisata itu diambil dari nama-nama apa? Coba deh Kalau kalian tau komen di kolom komentar ya Kemudian ada livery bis Transport Express Jaya Dan Vido Trans Ini merupakan divisi wisatanya PO Apa? Gumarang Transport Eh kok Gumarang Transport? Gumarang Jaya Mas Androm Maaf-maaf Ini habis baca Transport Express soalnya Jadi kebacanya Gumara Transport ya Yang bener itu PO Gumarang Jaya Nah itu baru bener Aduh belepotan banget ya Dan untuk di video kali ini Menurut saya udah jelas ya Kalau kita akan memodifikasi salah satu bis akap yang mbuis tampilannya Dan juga udah beberapa kali direquest oleh kalian Ya ini unit bis Garudamas Toiron Ababil Karena menurut saya memang hanya bis ini aja yang menarik untuk dimodifikasi di mod ini ya Meskipun ada livery bis Garudamas Netral Sama beberapa unit bis Tunas Antar Nusa Muda Tapi untuk di video kali ini Kita bakal modifikasi bis Garudamas Toiron Ababil Dan yuk langsung aja kita mulai modifikasinya Dimulai dari bagian apa ya Tuguda Sebenernya udah lama juga lur Nggak modifikasi mode editannya Mas Valen jadi bingung Kalau video kali ini agak sedikit belepotan Ya mohon dimaafkan aja ya Oke langsung aja kita mulai nih Dari bagian Ah kaki-kaki dulu aja Oke sip Kalau gitu langsung aja kita mulai Modifikasi di bagian kaki-kaki ya Kita mulai dulu dari bagian roda depan Untuk ban-nya udah jelas Udah pasti Tidak lain dan tidak bukan Michelin X Multi Ban ini ya Kebanggaan channel ini Aduh nggak pernah ganti-ganti Karena emang modelnya bagus Dan emang banyak yang pake loh ya Oke kemudian lanjut Untuk velgnya kita pake yang varian standar 2 glossy Kita tulisnya standar aja Mas Andro Nah ini ya Standar Yang ini standar 2 gloss Kemudian kita pasangkan dudukan wheel dock Dan jangan lupa kita pasangkan Bonggol Hino RM Berwarna hitam doff Seperti ini Dan kemudian Kita pasangkan juga Wheel dock Adiputro Custom motif lollipop Berwarna pink Kombi Eh warna pinknya Aduh belum saya setting lagi Tunggu-tunggu Yang bener kayak gimana Warna pinknya ya Kayak gini kah Iya kali kayak gini ya Kita save dulu aja dah Aduh Ternyata nggak saya save lor Aduh kacau banget ya Oke oke Nanti bakal saya ini deh ubah Kalau emang komposisi warnanya tidak pas ya Yang depan juga sama Kita ganti ke velg standar 2 gloss Kemudian dudukan wheel dock Kemudian bonggolnya kita pake Bonggol Hino RM tentunya ya Yang berwarna hitam doff Dan kita pasangkan wheel dock yang sama Seperti di bagian roda belakang Yaitu wheel dock Adiputro Custom motif lollipop Berwarna hitam pink Seperti ini Nah jadi Oh ternyata warnanya kurang lor Nih tuh warnanya kurang Tunggu dulu ya Ini saya mau ganti dulu Komposisi Ah agak keliatan lagi Nah kayak gini nih Jadi warnanya itu dia Ternyata lebih gelap lagi harusnya Kayak gini kah Ah ini nih kayak gini ya Kita save dulu Kemudian Yang belakang juga Ini terlalu mudah warna pinknya Nah kalau kayak gini udah bener nih Jadi seperti ini Untuk bagian samping Dari unit beast Garuda Mas Toiron Ababil Menggunakan wheel dock Adiputro Mas Custom motif lollipop Seperti itu ya Oke sekarang kita lanjut Ke bagian Mana ya guys ya Oh kursi penumpangnya Kita pasang dari luar aja Biar gampang ya Disini kita pasang Kursi Rosalia Indah Ini seatnya 22 Yang ada Light race nya deh Kalau gak salah ingat ya Kemudian kita free cam ya Kita pakai free cam Dan langsung kita modifikasi Bagian bumper depannya Oke hope Kalau gitu langsung kita mulai Dari memasang Aksesoris winglet Untuk winglet nya kita pasang Yang di paling bawah Sebelah sini ya Soalnya kalau kalian pasang Yang ini Gak bakal pas posisinya Jadi kita pasang Yang di bagian paling bawah Lanjut lagi Kita pasangkan Aksesoris dudukan Plat nomor Yang mana ini merupakan Aksesoris bawaan Dari mode Jetbus 3 Editanya Mas Valen Alif Dan tentunya Kita akan memasang Lampu tembak Dengan menggunakan Dudukan model Vipa stainless ya Disini saya akan Memasang 5 aksesoris Lampu tembak Yang kesemuanya itu Memiliki bentuk Yang sama Warnanya doang Yang berbeda ya Mulai dari LED bar Berwarna putih Di bagian kanan Dan juga di bagian kiri Sedangkan 3 lampu lainnya Saya pasangkan Yang warna kuning ya Di sebelah sini Kemudian Di sebelah sini Dan terakhir Di bagian tengah Jadi ada 5 lampu tembak Yang harusnya sih Hanya ada 4 Kemudian bagian tengahnya itu Dia ada aksesoris Dan si presiden Tapi karena saya Gak punya aksesoris Kayak gitu Jadi saya improve aja Dengan menggunakan 5 lampu tembak Dengan 2 warna Yang berbeda Lanjut lagi Ke bagian Ah disini saya mau improve Dengan menggunakan Vise Di bagian Kanan kiri Seperti ini Kemudian Ah ini ada Face thumb Wah ini kayaknya ada Speck thumb tersendiri deh Saya pengen pasang Tapi takutnya nanti Keubah lagi ya Hasil modifikasinya Ya intinya sih Disini tuh ada tambahan Wajah atau face Yang ini miliknya PO tunas antar nusa muda Yang tentunya akan Compatibel ketika Kalian menggunakan Livery tunas Antar nusa muda ya Oke kalau gitu Gak saya klik ya Takutnya nanti berubah spek Jadi langsung aja Kita lanjut ke bagian Headlamp Alias laku utama Yang sebenernya Dia gak menggunakan Headlamp custom Tapi untuk di video kali ini Saya mau improve Dengan menggunakan Headlamp custom ya Disini saya menggunakan Headlamp pen 1.0 light mesh Reflektornya berwarna hitam Dengan case lensa Dan ring lensa Berwarna pink Yang sesuai dengan Warna aksesoris bis ini Untuk aksesoris Lensa utamanya Kita pasang yang Berwarna merah ya Di sebelah si Eh merah tuh ada disini Dan di sebelah sini juga Kemudian Kita pasangkan Aksesoris LED RGB running Di bagian kumis Kemudian alis bawah Alis tengah Dan juga di bagian Alis atas Sehingga visualnya Lebih keren lagi Nah kemudian Lanjut ke bagian Tunggu dulu Ini udah Ini Nah disini saya mau Pakai yang varian Black Dove Black Dove Finishing plus White List ya Karena Looksnya lebih rapi aja Kemudian kita pasangkan Aksesoris LED strobo Lur ya Kita pasang yang ini Slotnya SHD Dan setahu saya Bis ini menggunakan 5 tumpuk LED strobo Dan untuk di bagian Dashboard Saya bakal pasang 3 tumpuk LED strobo ya Mulai dari Wave tumpuk 1 Wave tumpuk 2 Kemudian kita pasang strobo Pathwall 4 channel Yang seperti ini Dan kita pasangkan Aksesoris running text Varian sedang Ada di nomor 2 Nah eh Nomor 3 Ternyata ya Allah Maaf ya Ada di nomor 3 Kita reset kameranya Sekarang kita lanjut lagi Pasang LED strobo Di bagian atas Bukan bagian kaca atas Karena kan ini Kacanya cuma 1 Jadi saya nyebutnya Bagian atas aja ya Untuk strobo di atas Saya pasang 2 Yakni wave 1 Dan wave 2 Di sebelah sini Walaupun sebenarnya Bentuk Eh sorry Posisinya ini Agak kurang pas ya Harusnya tuh Kalau di relive Strobo yang ini tuh Adanya di sebelah sini Tapi ya mau gimana lagi ya Karena emang slotnya tuh Hanya seperti ini Jadi sorry banget Kalau posisi strobo Di bagian atas Agak kurang pas Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Aksesoris Hmm Pipa stainless mungkin ya Kalau kita pasang Aksesoris pipa stainless Berarti kita harus Memasang aksesoris Punyanya Mas Fatu Aziz ya Kita geser Ke sebelah sini Di sini kita pasang Aksesoris pipa stainless Yang full Oh sorry Ada di bagian sini Kita pasangnya yang Varian Hino RK8 ya Karena setahu saya tuh Dimensi Hino RK sama Hino RR Mirip-mirip Jadi kita menggunakan Aksesoris Dan slotnya Si Hino RK8 Oke Kemudian lanjut Di sini mau saya Improve juga Dengan menggunakan Skotlet selendang Varian 1 Kemudian kita reset dulu Nah sekarang kita lanjut Memasang aksesoris Lampu kolong Di sini kita pake Lampol Slotnya juga Hino RK8 ya Karena emang Ia itu Dimensinya sama Persis Oke untuk Lampolnya kita pake Yang warna pink Di bagian depan Kemudian Lampol pink Di bagian tengah Dan lampol pink Di bagian belakang Nah udah lengkap Kemudian Ini kan tadi Saya pasang Kepet roda Yang depan belakang ya Nah di sini tuh Bisa kita pasangkan LED lampu sen Atau lampu senja Tapi di sini Saya mau pake Lampu sen aja ya Kita pasang Yang di sebelah kiri dulu Warnanya Saya mau pake Warna merah aja nih Nah di sebelah depan Udah Belakang udah Kemudian depan lagi Dan belakang lagi Di sebelah Aduh Sebelah sini nih Nah Kemudian Sekarang kita pasang Di sebelah kanan Jangan lupa Ganti juga Si judulnya ya Biar gak salah pasang Kita pasang Kepet sen kanan merah Aduh pengen batuk lagi Ya Allah Maaf banget ya Ini lagi musim batuk ya guys ya Oke tunggu Kejauhan Kelihatan Nah kayak gini Kemudian yang ini juga Dan ini nih Pintunya kita copot ya Soalnya kalau PO Garuda Mas tuh Kebanyakan gak menggunakan pintu Nah Kemudian sekarang Kita lanjut Eh Saya udah pasang Telolet belum sih Kayaknya belum dah Oh iya belum ya Ya Allah Ya Rob Tadi perasaan udah ngomong Di bagian Eh Saya udah ke bagian interior Belum sih Kayaknya belum dah Lur Sorry Oke oke Di sini kita pasang Corong telolet Di bagian bawah aja ya Nah Di sini Saya mau pasang telolet Basuri Reverse Yang memiliki 6 modul Alias 6 nada suara Oke Kalau gitu kita lanjutkan lagi Modifikasinya Sorry ya Kalau agak belepotan Dan terkesan Nge-lag Karena Udah lama gak modifikasi Mode Jetbus 3 Mas Valen Sekalinya modifikasi Saya langsung dapat update Baru dari add-onnya Mas Rian Ya ini varian Body Adiputro Jetbus 3 SHD Single Glass Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Belakang kali ya Di bagian belakang nih Saya belum pasang LED grill cup mesin Lur Dia langsung aja Eh Tunggu dah Plat nomernya keganti ya Oh kecopot ya Plat nomernya ya Apa yang belum saya pasang sih Aduh Ngeblank lagi Stavirullahalazim Kita pasang dulu Plat nomernya Kemudian Kita pasangkan Aksesoris LED Grill cup mesin Disini kita mulai Dengan memasang LED Send aja dulu ya Disini Langsung aja kita tulis Lampu send versi 2 Biar gampang nyarinya Kita mulai dari Satu baris Send running 2 V2 Tunggu tunggu Send run Nah ini kayak gini Kemudian lanjut Yang dua baris Send running 2 SHD V2 Ada di sebelah sini Eh ini Oh iya bener 2 Kemudian yang tiga Sekarang Tiga baris Send running 2 SHD V2 Kemudian lanjut Ke bagian LED Senja Kita pasang Yang modelnya RGB versi 2 ya Kita tulisnya RGB Kayak gini aja Mulai dari Yang baris pertama Di sebelah sini Eh gak nyala ya Tunggu 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 Oh nyala lor Tadi tuh yang varian Blitz Kalau gak salah deh Kemudian yang dua Baris senja Yang kayak Eh sorry sorry Yang kayak gini Nah Kemudian yang tiga Baris juga sama Nah kayak gini Kemudian lanjut Lampu rem Sekarang Lampu rem Ini yang paling gampang Lur ya Karena kita tinggal tulis Mau pake lampu rem Versi berapa Disini saya pake Yang varian 5 Jadi langsung aja Kita pasang Satu varian 5 Kemudian Dua varian 5 Dan Tiga varian 5 Udah deh Selesai Kepasang semua Tanpa ada Yang terlewat ya Enaknya Untuk Aksesoris LED Punyanya Mas Ahmad Alvin Di mode Jetbus 3 Mas Valen Ya itu Jadi slotnya tuh Dia Satu-satu Nggak kayak di mode Jetbus 3 Yang semuanya Disatuin Jadi kadang suka Salah pasang ya Oke Kemudian lanjut Kemana lagi ya Oh ini nih Oh tunggu dah Saya belum pasang LED-LEDan Ya di bagian bawah Nanti tunggu dulu ya Disini kita pasang LED Blitz dulu nih Blitz 1 kotak Dan Blitz 2 kotak Sebelah sini Kemudian Balik lagi kameranya Nah disini Saya mau pasang Ini lor Beberapa Aksesoris LED Nah ini dia slotnya Langsung aja Kita aplikasikan ya Kita tulis spoiler dulu Disini kita pasang Yang stop lamp Spoiler versi Eh sorry Yang ini nih Strobo spoiler 1 Atau yang 2 ya 2 kayaknya deh Kemudian yang kap mesinnya Kita pasang yang Kap mesin 2 juga kah Oh bukan Berarti yang 1 ya Biar nyalanya ganti-gantian Nah kayak gitu Cakep banget Kemudian Sekarang kita pasang LED Blitz Di bagian Bumper Kita pasang yang Tunggu nah Ini kah 1 Oh kayak gitu Kalau yang kanan-kiri Ada nggak kanan-kiri Bentar-bentar Yang oh yang ini berarti ya Iya nggak Nah ini kanan-kiri Oke Sip udah aman Oke Sekarang berarti Kita Perlu Sedikit Alias sebentar Kita akan masuk Ke bagian interior Dari unit Disini ya Nah jadi Seperti ini Untuk bagian interior Dari mode JetBus 3 SHD Single Glass Kino RM280 Editannya Mas Rian Alias Nahir Project Oke langsung aja Kita pasang Aksesori Spion Kecil Dan berhubung Tadi Kita udah memasang Telet Basuri Biar nanti Basurinya bisa bunyi Kita pasangkan Modul Basuri ya Disini saya mau pasang 2 modul Basuri Kemudian 1 modul Pianika Dan satunya lagi Modul Moreno Jadi ada 4 modul Yang saya pasang Di unit bis ini Dan kemudian Jangan lupa juga Kita pasangkan Kursi Kernet nih Kursinya belum ada Kesian nanti dia Nggak bisa duduk ya Kita pasang yang double Dan udah sih Paling ini aja Untuk aksesoris interior Yang saya pasang Di unit Garudama Stoyron Ababil Nah berarti Sekarang kita tinggal Cross check nih Ada aksesoris yang terlewat Atau tidak Dan yuk Langsung aja Kita mulai cross check Dari bagian depan Terlebih dahulu ya Bagian depan ini Ada banyak banget Aksesoris yang terpasang ya Keren banget Jadi disini saya improve Dengan menggunakan 5 tumpuk LED strobo Running text varian sedang Headlamp custom RGB running 5 aksesoris Atau 5 buah Lampu tembak Dudukan pelat nomor Wing light kanan kiri Berwarna pink Plus hidrolik Yang juga warna pink Bagian samping ini Harusnya udah aman ya Dia menggunakan Ban Michelin X Multi Wheel dock Adiputro Custom motif lollipop Berwarna pink Dan hitam Pipa stainless full Di bagian kepet rodanya ini Saya pasangkan LED lampu sen Berwarna merah Untuk di bagian belakang pun Ini harusnya udah aman Tanpa ada aksesoris Yang terlewat ya Secara ini adalah bagian yang baru aja Kita modifikasi Disini ada beberapa aksesoris Seperti LED bleach Di bagian atap belakang Kemudian LED grill cup mesin Yang lengkap banget Ada LED senja LED sand Plus ada LED lampu rem Kemudian lampu belakangnya ini Saya improve Dengan menggunakan Skotlet berwarna hitam Dan gak kelupaan Di bagian belakang ini Akan ada banyak LED bleach Yang berkedap-kedip Mulai dari LED spoiler LED cup mesin Hingga LED di bagian bemper Nah oke Sekarang ini saya sudah keluar dari dealer Dan yuk langsung aja kita lihat Hasil modifikasi yang saya lakukan Terhadap unit bis Garudama Stoiron Ababil Kita mulai dulu dari bagian interior Karena disini ada banyak banget Part yang saya aplikasikan Mulai dari aksesoris peon kecil Yang tentunya ada di sebelah kanan sana Kemudian untuk di unit bis ini Saya mengaplikasikan Empat modul telolet sekaligus ya Dua modul basuri Satu modul pianika Dan satu modul moreno Lanjut di bagian dashboard Totalnya ada Tiga tumpuk LED strobo Plus running text varian sedang Sedangkan di bagian atas Totalnya ada dua tumpuk LED strobo Dan jangan lupakan Keberadaan speaker Yang saya letakkan di sebelah sana Dengan ada logo jet busnya Dan ini nih Juga saya pasangkan Kursi jumlahnya ada dua ya Satunya untuk kernet Dan yang satunya lagi Berarti untuk kursi cadangan Di kalah ramai penumpang Dan tadi juga saya Memasang sekat penumpang Yang memang wajib Untuk ke semua unit bis Garudamas Nah jadi seperti ini Untuk bagian interior Dari unit bis Garudamas Stoiron Ababil By the way ini Kenapa saya ngerasa Bagian interiornya itu Sempit banget ya Tambah lagi kalau Kita menggunakan Kursi yang jumlahnya Ada dua Seperti ini Lanjut ke bagian belakang Dan overall Seperti ini penampilannya Dan yuk Langsung aja kita review Dimulai dari bagian Paling bawah terlebih dahulu Di bagian bawah ini Nggak ada aksesoris Apapun seperti Kepet Karena memang Levernya tidak Include tekstur Kepet Untuk mufflernya Disini saya improve Dengan menggunakan Muffler Trapezium Custom Empat Corong Dan di bagian lampu belakang pun Saya improve dengan Menggunakan Skotet berwarna hitam Yang mana ini adalah Aksesoris bawaan Dari mode Jetbus 3 Mas Valen Kemudian di bagian Kisi-kisi udara Terdapat LED Yang super duper lengkap Mulai dari LED senja RGB running LED lampu rem Dan juga LED lampu sen Lanjut Di bagian atap belakang Terdapat Dua titik LED bridge Berwarna putih Dan juga ini tadi Saya pasangkan Dua aksesoris Kipas Atau exhaust Nah jadi Seperti ini Untuk bagian belakang Dari unit bis Garudamas Toyron Ababil Adiputro Jetbus 3S HD Single Glass Hino RM280 Kemudian Untuk bagian samping Overall Seperti ini Penampilannya Dan memang Untuk aksesoris Yang digunakan oleh Unit bis ini Hampir kesemuanya Berwarna pink Jadi mengingatkan saya Dengan unit Garudamas Yukikato ya Dan yuk Langsung kita review Dimulai dari bagian Samping belakang Atas dulu Tadi saya sempat Memasang aksesoris Spotlight berwarna hitam Di bagian LED Selendang Kemudian Untuk di bagian Paling bawah Ini terdapat Aksesoris Pipa stainless Punyanya Mas Fatu Aziz Dan disini Saya pasangnya Yang varian full set Yang artinya Pipa stainless ini Membentang Mulai dari bagian belakang Tengah Hingga ke bagian depan By the way Bentuknya tuh Keren banget ya guys Lanjut ke bagian Kepet roda Dan disini Kepet rodanya Memiliki dua warna Ini warna merah Ini merah atau pink ya Warna merah Warna merah Dengan warna kuning Dan juga Saya improve Dengan menggunakan LED lampu sen Berwarna merah juga Kemudian Untuk tampilan roda belakang Overall Seperti ini ya guys ya Menggunakan Ban Michelin X Multi Velgnya ini Varian standar 2 glossy Dan biar Sesuai dengan Kondisi diri life Saya pasangkan Wheel dock Adiputro Custom motif Lollipop Berwarna pink Di bagian tengah Ini masih ada Pipa stainless Yang terus membentang Hingga ke bagian roda depan Dan seperti ini Untuk visual roda depannya Sama persis Alias Pluk ketiplek ya Pluk ketiplek Dengan visual roda belakang Pake ban Michelin Velg standar 2 glossy Dan wheel dock Custom motif Lollipop Di bagian overhang depan Ini masih ada Pipa stainless Yang tidak terlalu panjang Sedangkan di bagian Member depan kanan kiri Terdapat Winglet berwarna pink Hydraulic berwarna pink Kemudian apalagi Oh iya Spion untuk varian Single glass Seperti ini ya Beda dengan varian Double glass Dan tadi juga Saya pasangkan Selendang Bondel Voyager Old version Nah jadi Seperti ini Untuk bagian samping Dari unit bis Garuda Mas Toiron Ababil Yang merupakan Armada Jamnas Di tahun lalu Dan untuk Bagian depan Overall Seperti ini Penampilannya Seperti biasa Bagian depan Menjadi bagian Yang paling banyak Dipasangkan Aksesoris Dan yuk Langsung aja Kita review Dimulai dari Bagian paling bawah Lebih tepatnya Di bagian tengah Dan disini Saya putuskan Untuk mencopot Aksesoris Dudukan plat nomor Kenapa? Karena kalau pakai Aksesoris Dudukan plat nomor Itu bakal Nabrak Dudukan lampu Tembaknya Jadi Better Kalau kita Tidak usah Menggunakan Dudukan plat nomor Kemudian Di depan plat nomor Terdapat 5 buah Aksesoris Lampu tembak 2 berwarna putih 3 berwarna kuning Yang kesemuanya Dipasangkan di dudukan Lampu Dengan material Pipa stainless Kemudian untuk Wingletnya Ini saya pasang Winglet di bagian Bemper kanan kiri ya Untuk material Wingletnya ini Plastik dan dia Berwarna pink Kemudian untuk Visual headlamp Customnya Seperti ini Bener-bener Keren banget ya Menggunakan Reflektor berwarna hitam Case lensa Dan juga Ring lensanya Berwarna pink Kemudian Di masing-masing Atas headlamp Terdapat 5 buah Vise Jadi kalau di total Ada 10 buah Dan sorry Kelupaan Untuk corong Telolet basurinya Itu saya letakkan Di bagian Bumper Depan Kanan Bawah Lanjut Untuk di bagian Dashboard Totalnya ada 3 tempuk LED strobo 2 merupakan Strobo RGB Wave Dan satunya Merupakan Strobo Patwal Dan ternyata Ini ada Yang tidak pas Running textnya Tembus kaca Karena emang Untuk Bodinya ini kan Single glass Jadi mungkin Ada beda Dengan varian Double glass Kemudian Di bagian atas Ini totalnya Ada 2 tempuk LED strobo Dan udah sih Paling itu aja Aksesoris yang ada Di bagian Depan unit ini Dan sekarang Yuk langsung Kita dengerin Suara Telolet basuri Reverse Kemudian Kita bakal Masuk ke Mode malam Untuk melihat Pertunjukan LED Yang ada Di unit Bis Garudamas Stoyron Ababil Ini Berada di Nah kalau tadi kita udah puas melihat mode siang dari unit bis Garudamas Toiron Ababil Dan juga sudah sama-sama mendengar suara telolet basuri reverse Sekarang yuk langsung aja kita lihat pertunjukan LED yang ada di unit bis ini Mengingat tadi saya udah banyak banget memasang aksesoris LED punyanya Mas Ahmad Alvin Dan yuk langsung aja kita nyalakan lampu utama dan LED strobonya dalam hitungan ketiga Kita hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Nah jadi seperti ini visualnya apabila lampu utama dan keseluruhan LED strobonya sudah menyala bener-bener meriah banget ya guys ya Ini visual lampu senja, ini lampu dekat dan ini untuk lampu tembak atau lampu jauh Jadi kalau saya nyalain lampu tembak, lampu di bagian bumper akan ikut menyala Jumlahnya ada lima ya, tiga berwarna kuning di bagian tengah dan dua berwarna putih di bagian pinggir-pinggirnya Dan disini saya improve dengan menggunakan lima tumpuk LED strobo Tiga tumpuk saya letakkan di bagian dashboard Sedangkan dua tumpuk lainnya saya letakkan di bagian dekat nickname Toiron Ababilnya itu sendiri Dan untuk visual headlamp custom RGB-nya, tunggu kita nyalain ulang ya Nah seperti ini, ini merupakan aksesoris punyanya Mas Ahmad Alvin Untuk lensa utamanya atau Demon Eye-nya berwarna merah Mantep banget ya Nah jadi seperti ini untuk bagian depan dari Unit Beast Garuda Mas Toiron Ababil Siapa sangka sih Unit Beast Akap bisa sembuis dan sekeren ini Mantep banget ya Lanjut ke bagian samping dan overall seperti ini penampilannya ya Untuk bagian samping ini sebenarnya meriah tapi memang cuma satu warna ya Untuk lampu kolongnya Disini saya improve dengan menggunakan lampu kolong berwarna pink alias merah muda Sedangkan untuk kepetnya, eh sorry, LED send di bagian kepet itu berwarna merah Jadi kalau lampu kolongnya nyala akan sedikit nyaru alias nggak begitu kelihatan ya Jadi seperti ini untuk bagian samping dari Unit Beast Garuda Mas Toiron Ababil Lanjut ke bagian belakang dan overall seperti ini penampilannya Meriah banget ya karena emang disini ada banyak banget LED yang menyala lor Nih kita nyalain ulang ya Sebentar Oke ini visual lampu mati Ini lampu nyala Ini merupakan LED senja RGB running Ada lampu rem seperti ini visualnya Ini kayak gini Dan untuk lampu sendnya seperti ini Visualnya kayak gini Nah tuh jadi kalau kesemua lampunya nyala Bakal dipastikan mata kita pusing ketika melihatnya ya Ya intinya sih di bagian belakang ini ada banyak banget lampu yang berkedap-kedip Mulai dari lampu yang ada di bagian atap nih Nah nih tuh kedip-kedip Kemudian lampu di bagian bumper pun akan ada banyak yang berkedip Nah tuh kayak gitu salah satu contohnya Jadi seperti ini untuk bagian samping Eh bagian belakang dari Unit Beast Garuda Mas Toiron Ababil Dan berarti selesai sudah untuk video review dan juga modifikasi Update terbaru mod alias add-on editannya Mas Rian Ya ini Adi Putro, Jet Bass 3, SHD Single Glass, Hino RM280, ABS-04 Kita sulap menjadi Unit Beast Garuda Mas Toiron Ababil Dan untuk video jalan-jalannya Seperti biasa ya Nggak bisa tayang di hari Sabtu ini juga Melainkan akan saya tayangkan di hari Senin Minggu depan Dan sekalian juga kita melakukan test drive dan juga test sound ya Yang ada di mod editannya Mas Rian alias Nahir Project ini Oke oke Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 adah selamat menikmati